Kembali lagi ini di episode kedua dari Jumat Malam Show di Youtube Setelah sekian Episode ketiga aja deh Pertama kan introduction, yang kedua itu ngobrol sama Coba yang itu siapa, siapa Channel Youtube siapa tuh kayak baru episode 2 udah ada sponsor Kok sponsor siapa sponsorin? Itu sandwich Kayak ngobrol Kok yang ngobrol? Gak sponsor itu bukan Flexing gak flexing Sekarang udah masuk ke episode ketiga Dimana kita akan membahas tentang Kayak ngapain sih jadi guru? Eh, kenyembak dah si bang Setapa kayak kata pengantar dulu kayak Masa masih dulu gitu loh Berikut ini adalah 10 profesi terlebahaya di dunia Salah satunya adalah menjadi guru Kenapa, kenapa Kim bilang itu berbahaya? Kenapa jadi guru berbahaya? Iya berbahaya Bukan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa Ih, pahlawan itu mati men Kayaknya siap? Oh iya sih Gak dong Kayak bayangin gajimu di bawah Di bawah Di bawah yang ada di standarkan itu Jadi pahlawan kayak sebesar mental aja Jadi pahlawan tapi tunjangannya gak dapet Oh berarti guru dikatakan pahlawan itu Gajinya sebuah standar dulu Baru disebut pahlawan Kalau udah jadi PNS berarti Tetap pahlawan Tetap pahlawan Tau udah diganti lagu ya? Kita tau gak lagu Himno Guru udah diganti? Pengandung insan cendekia Iya, pembangun insan cendekia sekarang Bukan pahlawan tanpa tanda jasa Apa? Pahlawan tanpa tanda jasa? Tapi gak tuh loh Kita kan ngomong-ngomong profesi kita nih Kan bertiga guru nih Aku emang kayak kuliahnya emang di keguruan dulu Kuliah di keguruan terus Akhirnya memutuskan untuk Kerja jadi guru Dimana teman-teman kelasku dulu tuh Lebih banyak memilih ke bidang pariwisata Ada yang jadi tour guide Ada yang jadi driver itu Dan aku Ada jadi cowboys Cowboy Ini gak tau deh Itu gak cowboys? Cowboys in copo Iya, iya itu dia Dia aja paham Oh enggak, enggak ada yang dari kutu soalnya Itu gak dulu tuh masalahnya kayak Belum ada nge-trend saham-saham kayak sekarang itu loh Kalau misalnya sekarang dulu tuh udah nge-trend sama yang saham Bahasanya udah kayak trading loh, trading, trading, trading Kayak dimana aku tidak mengerti Tama nih suka 6 saham Di pacarnya Waduh Iya kebetulan Dalam bentuk cairan yang lengket tuh Waduh Kebetulan bumbu rujak sekarang lagi ada top-topnya Iya Boleh Kuah pinang kan lengket Iya betul Kemarin saya udah gadekan ginjal saya Oh Sekarang saya liat Oh ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Kayak gade kuah pinang buat cuma bumbu rujak Apa sih? Kayak gade ginjal untuk kuah pinang doang? Iya Gelih Makanya tuh kayak Kalau ibu yang bawa kuah pinang tuh Aku bilang Bu, hati-hati bu ginjal saya tuh bu Gak balik lagi cu Gue kan emang kayak Bekerja sesuai dengan apa yang aku ambil pas kuliah Perguruan Bener Jadi kan kayak kerja yaudah kayak Biar kepake aja lah Iya Biar sesuai kan Apa namanya Titelnya Biar linier sama kerjaan sama fakultas ke kan Jurusan youtube Walaupun kayak Gak Gak banget-banget sih ngajar sebenarnya Yang aku tau Banyak cerita juga Dimana guru honorir itu dibayar kayak Sangat rendah itu loh Aduh Kayak tau gak sih ada Kemarin aku ada Baca berita nih Ada kasus di Daerah mana aku lupa Ada guru honorir yang kayak Dia tuh udah bekerja selama 16 tahun Apa berapa ya Cukup lama pokoknya Dan dia itu nge-post tentang gajinya dia Berapa gaji itu? Kayak sekitar 600 ribuan Apa 700 ribu aku lupa Tapi menit ya Tapi per 3 hari Gede dong Ya per bulan Per bulan Per bulan itu Per bulan sumber Per bulan 100 ribunya Itu dia kerja selama 16 atau 17 tahun kok ya Dan dia itu Post Slip gajinya dia itu Ke social media Dan viral Dan dia dipecat sama kepala sekolahnya 600 ribu itu? Gara-gara nge-post berapa gajinya Yes Dipecat Kok bisa? Emang urusannya apa? Gak tau Gak masanya Gini-gini soalnya Apa namanya? Oh gini Saya kan ngakunya gaji kamu 6 juta Kok 600 ribu yang kamu giniin gitu? Gimana? Gimana kalau misalnya kita membedah Kalau misalnya aku sih mungkin Kepala sekolahnya itu langsung dikeroyok dengan banyak Lamaran kayaknya Banyak yang ingin melamar jadi guru di sana Kok? Itu 600 ribu dolar kan? Oh cerita tamu di California nih? Gak-gak Gak di Indonesia Gak tau Aku kira 600 dolar Aku juga mau Guru di Penislavia Gak di Indonesia Cuma kan di Indonesia udah terkenal Misalnya guru-guru yang ngajar di sekolah lokal Kan gajinya ya Geng Tapi kita jangan ngomonginnya di Badung sama di Denpasar ya Kalau di Bali ya Kita ngomong di luar Badung sama di Denpasar Temen-temen kita yang jadi guru negeri Sekolah negeri di sana Gajinya ngawur men Gajinya Gimana itu Gus? Itu tadi 600 ribu itu bermimpi buat punya Indihome di rumah Dia gak bisa tuh Ya kalau misalnya Dia punya suami yang bisa nge-backup Fiat finansial Kalau dia cowok gimana? Boleh punya suami juga kan? Ngapain gak boleh? Gak ada cowok punya suami loh Kayak ngerti udah Oh boleh punya suami loh Ya technically bisa Tapi kan negara tidak mengizinkan Kecuali Kayak ngerti Kayak tinggal di mana Kecuali jadi guru di Penis Lavinia Coba kayak cari ada tempat ada tuh Penis Lavinia Itu tempat akhirnya Tugus kebetulan Ternyata di Penis Bang Bukannya kayak Penis Bukan saya punya adung aja kita Tapi kan bener cu Maksudnya di arah-dara Selanjen Pasar Badung Kan lumayan miris Temen-temen kita yang Kita kan nih Basically kita kan kerja di sekolah internasional Sekolah swasta kan Gajinya tentu beda Kita kan ada gaji pemerintah Gaji orang tua lah Iya kita ada gaji orang tua Gaji kita emang terbilang jauh Lebih kecil Bisa jadi Tergantung Emang anak gubernur gak boleh jadi guru Iya bener-bener Siapa tau dia ngajar di Hollywood gitu ya Waduh Ngajar bahasa Bali loh dia Waduh Ngajar bahasa Bali Ngajar anaknya Ini tuh Sakira Biar dia nyebut made itu gak made loh Waduh ya asik Di Hollywood itu ngajar bahasa Bali Dia gak nyebut wayan tuh wayan loh Wayan runi Aku akan ajarkan kamu tajian hari ini ya Aku sama Tugus kan satu kuliah yang Dimana itu emang kayak Bener Ininya sama nih Iya kita kan ke guruan nih Aku sama Tugus ke guruan nih Rama nih Aku bingung nih Rama nih Aku jurusan itu Turgate Oh turgate Iya turgate Jadi aku Taruh 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 Gini nih Tur pagar ceritanya nih Turgate Turguid Guide Guide Teman-teman ingat Bukan gate Bukan guid Tapi guide Ini ada ya Komus besar ya Tarwireng Bukan guide Bukan guide Tapi guide Guide Di disini Komus yang besar banget Tapi kenapa Ram Kenapa jadi guru Ram Tapi basically kan Kuliah tuh Jurusanmu Design DKP Yang bersih-bersih Di pinggir jalan DKP Bangsat Karena sebenernya Passionku tuh Jadi Jadi itu Turgate itu Laku Ya hubungannya sama Hubungannya sama guru apa Bangsat Ya aku tuh Mengajak anak-anak Untuk tour Mengikuti Pengetahuan Berbasis komputer Oh berarti Walaupun gak di keguruan Siapa bilang Tidak bisa jadi guru ya Semua orang bisa jadi guru Semua orang bisa jadi guru Semua orang bisa jadi tourgate loh Asalkan apa aja Misalnya kamu beragang di pasar Kalau ditanya sama orang Kamu jadi apa Jadi tourgate gitu Mengantarkan ayam Kepada pembeli Lagian sekolah kan Anda saditur juga kan Iya Boleh-boleh Kan muridnya boleh-boleh juga Iya Tapi semua orang bisa jadi guru Iya Iya Kalau gak jadi guru di sekolah Jadi guru rupaken Bisa Jadi guru bisnesa Pula gak Apa itu guru bisnesa Guru rupaken Kan orang tua Kalau guru bisnesa Tunggu sebentar saya siwajib Tunggu ada Kita juga gak research bangsa Udah terakhir kali Belajar agama kelas 4 SD lagi Kelas 5, kelas 6 Oh iya kelas 5, kelas 6 Wira udah UN soalnya Fokus UN kan Wira kan suat sekolah Kan UN Kan agama tidak ada di UN dulu Oh iya Bener 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 Wira itu udah curiga Kita memasukin hal-hal yang memojokkan dia Loh Jadi potong Cuma gini men Baru-baru lagi Kalau ngomongin masalah Kenapa pengen jadi guru Kalau aku ditanya Kenapa pengen jadi guru Sebenarnya sih gak pengen-pengen jadi guru Tapi Aku doyana sama bahasa Inggris doang Kalau aku di sekolah English Iya Doyana bahasa Inggris Terus kalau aku pikirin Kalau aku masuk sastra Jadi apa dong gak ngerti kan aku mau jadi apa loh Soalnya gak ada profesi yang spesifik Yang dijelasin Kalau masuk sastra Bikin kamus Katanya Yang satu miliarnya Kamus besar bahasa Inggris Isinya cuma 5 kalimat ya loh Sampai bukunya gede banget loh Padahal isinya belum tentu satu miliar loh Siapa tau Satu koma satu miliar kan Btw kamus masih relevan gak sih Zaman sekarang Kamus buku Kamus kayak Inggris to Indonesia Indonesia to Inggris Di masa kita tuh udah masih Udah apa-apa di HP Google Translate Kecuali Kecuali Oxford Iya Masih penting itu ya menurutku Kalau aku Tergantung men Kecuali Oxford juga pake Aplikasi Masa sih ada Iya walaupun aku gak pernah pake Waaah Gak gini sih menurutku ya Kamus konvensional yang buku udah gak relevan lagi menurutku Udah gak gini kan berarti kan Udah gak Karena semua udah Ya Sebagian besar Kalau bagi orang yang gak punya handphone Gak punya gadget Oh iya mungkin Mungkin masih relevan Tapi kalau untuk perkotaan Misalnya menurut perkotaan Udah gak relevan lagi Sama pake HP Dan Kamus itu kan ada Banyak jenisnya tuh Betul Yang menurut Oxford itu Itu kamusnya Kalau bagi orang-orang yang masih pemula Belajar bahasa Inggris Kalau aku saranin Jangan pake Oxford Iya Pake Edesaurus Kok bisa? Kok Edesaurus? Oke gak tau Tolong jelasin men Tesaurus Iya Tesaurus Oh Tesaurus Iya gak bener Kalau pemula Lebih baik jangan sosokan Pake Oxford Karena Oxford itu Tidak terjemahan Tapi Pengertian dari katanya Kayak gitu Contoh misalnya Definisi Definisi ini Bedanya terjemahan sama Bedanya terjemahan sama apa namanya? Definisi Sama pengertian Kalau terjemahan Table itu meja Itu terjemahan tuh Table itu meja Itu terjemahan Kalau definisi Table Table itu adalah A thing To place Something Terjemahan ada di bawah Itu lantai juga bisa sebenernya? Iya lantai juga bisa Contoh misalnya Kalau dalam bahasa Indonesia Pengertian dari meja adalah Alat untuk Yang digunakan Yang berkaki empat Dan digunakan Untuk meletakkan barang Pokoknya di Oxford itu Lebih ke deskripsi Definisi gitu Jadi bukan sekedar Di translate Iya Bener Jadi buat kalian Yang baca bahasa Inggris Dan kalian mengincar Yang namanya Translation Alias terjemahan Lebih jangan pake Oxford Karena Oxford itu Yang dikasih tau itu adalah Pengertiannya Dan dalam bahasa Inggris Tapi kayaknya Perlu deh setiap Setiap guru punya Kamus yang tebel-tebel gitu Apalagi kalau Muridnya nakal-nakal itu Sudah tau kesanarannya Sudah-sudah Sudah tergambarkan Skema jokesnya Ramah Bukan skema jokesnya Kayak pengalaman pribadi Oh iya Oh kamu pake buku Cok? Tiga Kebayangin itu Tiga capture Aku dulu pake biu batu Cok Apa biu batu Iya Bisaan batu tuh Tau gak Tau gak Waktu kita pake buku Wira pake prasasti Eh tapi Tapi kalau mau Mas lah guru Kayak punya guru yang Gini gak? Guru yang super kocak Yang inspiring Yang inspiring Yang inspiring ya dulu Kayak punya guru yang inspiring gak? Maksudnya guru yang Gak kayak bisa lupain Sampai sekarang lo Eh pasti Sampai sih Gak Coba tuh Bu Sukaryanya ya Cok tau Kita lo gak satu Sampai bang Bu mati Maksudnya Aduh aku lupa namanya pak Siapa ya Oh pak Wahian Dia ngajar gini Pokoknya ngajar Apa namanya Ngajar seni rupa Wahian Enggak kebeda Sampai Dia ngajar seni rupa Jadi dia unik sih Kayak orangnya tuh Galak tapi Jadi Dia tuh tipe guru yang Tau kapan harus bercanda Kapan harus serius Kenapa? Ini tau banget nih Nanti Muridnya Wira Yang udah gede Bikin podcast ya Aku dulu punya guru Di PC-nya si Gundam Jadi dia Ibaratnya kayak dulu Guru itu adalah Sesuatu yang Anak SMP takutin Anak-anak Murid takutin Jadi dia tuh bisa Merubah stigma itu Jadi menyeramkan ya Iya Jadi kalo misalnya Lagi serius Beliau menyeramkan Cuman kalo misalnya Lagi bercanda Asik diajak bercanda Itu bro Itu loh gitu aja deh Tapi udah Marhum sih Beliau Waduh udah Nggak jadi Udah Baru mau ngejok Baru kayak Mau ngejok Tapi udah Meninggal Itu udah Kayak aku ancang-ancang Sekarang Biar gak Kayak semakin menjauh Gitu loh Kalo aku dulu Waktu SMA Ada guru Guru kimia coy Enggak ngajar bahasa Nggak ngajar bahasa Namanya Bu Mas Dia tuh ngajar Di sekolah negeri juga Aku sekolah di swasta nih Waktu SMA Bu Mas Itu juga apa cowok? Bu Mas Oh iya Nggak dong Namanya Mas Namanya Mas Bukan itu dong Dari Jawa tuh Dari Bali Bu Bli namanya Kenapa Bu Mas Dia tuh keren coy Maksudnya kayak Dia tuh kayak Dia paham banget Kebanyakan murid-murid tuh Sisu-siswa tuh Kalo abis Dijelasin sama dia Besoknya tuh Pasti lupa Hah? Besoknya pasti lupa? Nggak maksudnya kayak Ya tuh udah misalnya Kan kita kadang-kadang Kalo dengerin tuh Kita ngerti ya Pasti dia ngejelasin doang Loh Udah berapa saat Setelah dia selesai Ngejelasin Kita udah gak ngerti lagi Loh Oh pasti dia pake Flash itu ya? Casing gitu ya? Jadi karena dia tau seperti itu Jadi dia selalu ngambil nilai itu Dia ngambil nilai setiap pertemuan Jadi sesaat setelah dia menjelaskan Dia langsung kasih ulangan Gitu Alah hasil Satu kelas gak pernah nilainya Wow What a strategy ya? Iya bener Jadi karena kita selalu kayak gitu Makanya Kemampuan murni kita dilihat Dari dia Sama dia tuh Dengan cara Dijelasin Setelah jelasin langsung ulangan Gitu Secara nilai murninya Bukan Sekarang dijelasin Minggu depannya berulangan Gitu loh Mungkin minggu depan tuh kan banyak banget Bisa aja orangnya pinter Tapi punya masalah Dengan mentalnya Gak tau di rumah Gimana gitu Pengen Liat-liat orang tuh Di PC-nya ada gundam Gak kesampian Bicinya Lego aja Apa? Apalagi jaman sekarang Kalo kayak gitu ya Jangan ngomongin Anak temen kaya bangsan Gimana kalau sekarang ya? Misalnya kayak gitu Anak-anak jam sekarang kan Ringerih-ringkih Anak jam sekarang loh Ringerih-ringkih itu apa? Rapuh-rapuh Fragile Kayak seringan Mental illness gitu loh Misalnya sekarang dijelasin kan Minggu depan dikasih ulangan gitu Ibu gak tau saya anxiety Gitu Guru itu ngomong sama orang tuamu kan Bilang kayak Pak Anak-anak bapak bermasalah Blah-blah-blah-blah-blah-blah gitu Terus orang tua itu bilang gini loh Anak saya bermasalah di sekolah Bapak manggil saya Anak saya bermasalah di rumahnya Saya gak pernah manggil bapak loh Beda lah mat Benar Tapi kadang-kadang kalau kebikiran juga Iya juga sih masuk akal loh Maksudnya kalau itu nakalannya bapak kan Urusan bapak aja Benar-benar Gapain namanya loh orang tua Mungkin gini gak sih Mungkin kayak ada beberapa siswa yang Emang gak bisa dikasih tau sama gurunya gitu Makanya dia kayak Guru ini butuh peran orang tua Buat ngasih tau juga gitu Yang gimana mungkin itu tidak berguna juga Iya Bengal-bengal Iya bengal-bengal aja anaknya Kalau bukan karena dia kurang membayuh atau apa Emang kayak karakternya mungkin gitu Tapi gini karakter-karakter Kanan guru nih Karakter-karakter menurut yang Nempel di kepala kalian Yang selalu kalian lupain tuh Misalnya yang gimana tuh ya Yang menarik yang interesting gitu Menarik Gini Mereka tuh melakukan apa yang Exactly aku lakukan pas aku sekolah Kayak gini misalnya Kan aku kasih ulangan nih Aku kasih ulangan Aku ingat sih dulu pas masih ngejar di SD Sekolah Dasar di Negeri Oh jadi dia cerita diri sendiri Maksudnya SD sekolah Dasar Dijelasin lagi Aku tau juga Sekolah Dasar bukan Scooby-Doo Iya mau aku lanjut apa Iya mau aku lanjut apa Bangsat Iya Aku kasih Murid-muridku ulangan Murid SD kan banyak tuh Sampai 40-an satu kelas Sampai ulangan Aku chill duduk di meja guru SD ada bisa chill Mereka ulangan Ngerjain ulangan gitu Ada lah aku liat muridku kayak Mencoba buat nyontek ke belakang gitu Dan dia gak sadar aku deketin gitu Dan ketika aku deketin Kayak dia tuh tiba-tiba langsung pura-pura Oh mikirin lu kayak Oh langsung kaget gitu Lu kayak langsung mikir buat Ore-ore Matematika nih matematika Matematika ya ore-ore Aku samperin ke dia Wey bro Wey nak Aku SD juga sama kayak gini Jadi aku tau apa yang kamu lakuin gitu Aku nyontek tadi Bapak tau gitu Cuman ya kayak Lucu gitu loh jadi ya Ya Pak kan udah sama-sama tau Mbak ya Tolong paham ya Masa gitu Iya Sama-sama tau lah Bapak ngerti gak rasanya jadi Bapak gitu Bapak nih cukup beli rokok Kayak lucu jadi kayak melihat cerminan di masa lalu Jadi kayak Ternyata cerminan diri kita waktu kita masih sekolah dulu coy Nah iya bener Seperti ngeliat ke masa lalu ya Kok dulu aku kayak gini ya Caper-caper gitu ke guru Tapi kalau ada Nih kalau ngomongin murid ya Aku ada murid nih Ini murid aku kocak-kocak Sumpah nih Sign up semua Agus Gak dong Gak semua ngeluarin punchline Aku punya satu murid nih Cewek Namanya adalah Jadi kan Ada satu hari nih Anak-anakku bikin gara-gara kan Bikin keonaran lah gitu Karena aku era marah-marah Anak-anakku semua tak kumpulin di kelas Semua duduk di bangku yang masing-masing Aku berdiri depan kelas tuh Semuanya pada tegang kan Gara-gara aku marahin kan Tegang gitu Jadi Semua satu-satu tuh aku plototin cu Dari ujung-ujung lo Semua tuh satu-satunya plototin Nah muridku yang cewek satu ini Dia kan paling pojok sana tuh ceritanya kan Paling pojok sana Kau mandangin tuh kayak Satu-satu Semua nunduk-nunduknya Aku kan udah marah-marah Habis itu Sampelah mataku ke cewek ini Muridku yang cewek ini gitu Pas aku pandang Dia ngeliatin aku juga Tegak gini-gini Aku langsung buyar Langsung ketawa Kali apa sih anak kecil nih Masa gini dia Tapi ini kan berhasil menjaga image Sebagai guru yang gala gak pas itu Waktu itu gagal men Ketawa aku soalnya Gimana-gimana tahan Lagi marah-marah Dia gak gila Terigituin Kok bisa kayak gitu dia Gimana sih Ini anaknya emang terkenal Deket sama aku coy Gitu Soalnya anak Gini As a teacher student Kocak juga anaknya Anaknya emang kocak Kurangan oli berarti Banyakan gini Enggak kocak Aku juga Enggak kocak sedikit Dengkulmu Dikitin Ini Ditonton semua umur loh Bang K Itu emang Muridku yang gitu Cuk Muridku yang emang Lu main dekat Emang gini-gini Sementara Kalau gak ada kejadian kayak gitu Aku friendly juga Jadi guru gitu loh Friendly yang bisa bercanda Apa aja gitu Kalau dipanggil tuh Mau ngutang Wah Kira heli banget Iya maksudnya Aku sebenernya bukan tipikal Yang gitu Cuma kalau misalnya Anak-anakku nakal Ya marah Tapi namanya juga anak-anak men Namanya juga anak-anak kan Ya pasti ada kayak Rasa penasarannya Akhirnya dia ngelakuin Suatu hal yang Cuma berdasarkan Rasa penasarannya Jadinya Kaca-pecah Sortean lepas Gitu-gitu Yang aku sadarilah adalah Guru tuh emang Perannya mengkontrol Anak Dimana anak itu Sebenernya kayak gak bisa Mengkontrol diri sendiri Belum bisa Belum bisa Dan mustahil buat kita Mengkontrol Ada berapa Murid di Di kelas itu Kalau aku Mustahil banget Buat kita buat Mengkontrol semua orang Yang berapa 4 kayaknya ya Wow Kecuali Kita di swastanya Di swastanya tuh Jumlah murid di satu kelas itu dikontrol Gak banyak Kalau aku cuma ada 14 doang Kalau aku 9 doang 9 Kalau beda di negeri kan bisa sampai 40 30 40 Mau ke Junkil balik Mau ke Dia sembunyi di tong sampah juga Kayak gimana Ngontrol Cuma aku salut sama guru-guru Di seluruh negeri Memang men Kalau misalnya tuh Satu kelas Satu orang Disuruh handle Ya kalau misalnya Ngajarnya SMA SMP Yang udah bisa diajak ngobrol Bisa dikasih tau Diajak kerjasama Itu oke lah Ini ada guru nih Misalnya ngajarin Anak SD kelas satu Terus jumlahnya 30 sampai 40 orang Satu kelas coy Pusing Pusing men Itu belum lagi Ada yang belum bisa baca Ada yang Cengeng Ada yang belum Ada yang dikit-dikit nangis kan Bu saya eek di celana bu Gak pernah gak tuh Di celana tuh Tuh SD tuh Oh tuh SD sih belum ya Belum 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 kesampean sih Tapi kenapa Di celana SD tuh Mengerikan ya Padahal kita lu Yang beres PP kan Maintenance nya Iya tapi Sekolahmu pasti angker lu Gak soalnya SD tuh Yang disuruh bersih-bersih itu Siswa cu Iya sih Bener gak sih Iya bener Kalau pas keudah Kuliah Kuliah baru Emang ada Gininya kan Apa namanya Tukang bersih-bersihnya Oh iya untuk kuliah KSD KSD Gimana sih Kok disuruh bersih-bersih Tapi ya men Emang SD kan Enggak Enggak dong SD kan apa Terus sekolah di Gandhi ya Enggak aku tuh Memang gini Apa namanya Sekolah tuh bersih-bersih WC aja Yaudah Sama aja bang Sat Kalau kayak Buat semua yang sekolah Di sekolah-sekolah nasional Pasti gitu men Maksudnya kayak Sekolah Gini Paling kita yang beres pipi Tapi Kita yang bersih-bersih Kita yang bersih-bersih Kita yang kayak Bersih-bersih Wah siapa bilang bang Dulu paling sering itu kayak Misalnya liburan sekolah itu Piket gitu Hari Hari apa gitu Disuruh datang sekolah Buat bersih-bersih Sekolah gitu Itu paling Paling apa namanya tuh Kalo biasa itu kan Dibuatuin tabel tuh Yang piket Senin tuh Siapa aja namanya gitu Ya kan gitu Entah siapa nih Entah siapa yang memulai nih Yang paling atas Pasti disebut ketua ya Oh iya Benar-benar Oh ini ketua piket hari Jumat Oh ini ketua piket hari gini Padahal kan Dipilih dari Alfabet paling pertama aja loh Ngerti gitu Itu kalo yang namanya A Itu jelek kali ya Iya masih jadi pertama kan Yang pertama jadinya Kan kayak kan anak gue gede Ramadalem Nggak kebetulan aku dalem loh Tapi rupanya M tak pake loh Nggak usah balik Nama aku loh Oh gitu Melat 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 Tapi kalo misalnya Kita rangkum nih Kenapa aku jadi guru ya Karena kadang-kadang gini sih Maksudnya di hidup tuh ya Wah sekelihatnya Filosofis Suatu saat Semua akan jadi guru ya Iya Iya misalnya kadang-kadang gini apa namanya Kadang-kadang kayak gak bisa prediksi Kayak bakal jadi apanya Kalau ditanya Gurunya cita-cita aku ya bukan Tapi Nah kenapa hidup aja sih Gue kesini Dan so far enjoy aja Karena dapat uang juga sih Hidup perlu uang men Iya Bayangin ya itu jadi guru Kayak jadi semi orang tua Tapi dibayar Iya bener loh Bisa marah-marin anak orang Tapi dibayar Itu gak enak kali Misalnya kayak punya emosi Emosi tersendiri gitu loh Kayak ada Wih enak sekali pelampiasannya Enggak juga sih Enggak gitu Itu Terima kasih banget nih udah dengerin Jumat Malam Show-nya kan di Youtube kan Jangan lupa juga Mampir tuh ke Spotify di Jumat Malam Podcast Jangan lupa juga buat subscribe Wajib nih Cok Wajib nih Wajib buat kita announce Subscribe Subscribe di TikTok kita Belum ada Abis itu ada di tombol subscribe Abis itu di video itu ada opsi buat like juga ada Ada Comment juga ada Share juga ada Kalau kalian suka Klik tombol like Kalau kalian tidak suka Klik tombol like Klik tombol dislike dua kali Smash like button Gini kan biasanya ada mikir kan gitu Aku mau subscribe Like apa comment apa share ya Enggak usah bingung Semuanya aja loh Iya Subscribe iya kan Enggak bingung gak nih semua nih Report button ini juga gak ya Enggak Kalau misalnya nge-report kan Pasti untuk Youtube yang ada value-nya nih Iya Kira-kira belum ada value-nya nih Iya Jadi gak usah ya Jadi sampai ketemu lagi di podcast Eh di podcast Sampai ketemu lagi di Jumat Malam Show episode selanjutnya See you goodbye Terima kasih